selamat menikmati hari ini tanggal 1 April tahun 2019 jam 12.50 siang di istirahat dari sesi pertama perdagangan Bull Traffic Indonesia saya mencoba untuk memberikan beberapa view saham-saham yang kelihatan yang menarik untuk itu boleh ya teman-teman saya mohon share, like, dan subscribe di channel youtube ini terima kasih yuk yang pertama kita lihat saham Pawon, Pakwon Sejati hari ini Pakwon Sejati saat ini di level 750 Pawon telah breakout dari resisten terdekatnya di 725 di sini ya dimanakah resisten berikutnya? resisten berikutnya ada di area 800 dan kemudian 900 900 ini adalah area all time high dari Pawon ya teman-teman bisa lihat di chart monthly untuk mengetahui dimanakah level area all time high atau all time low dari sebuah saham bila Pawon terjadi pullback setelah breakout maka dia akan tes area 725 dan 670 berikutnya kita lihat WSBP WSBP harga saat ini ada di 408 beberapa hari lalu saya juga sudah mereview saham ini ya di analisa saham di hari minggu lalu ya ada resisten terdekat di 420 ya saat ini di daily dia terlihat uptrend terjaga di atas MAMA nya kemudian bila WSBP ini breakout dari level resistennya maka targetnya ada di sini 430 dan 450 ya namun level supportnya yang menjaga WSBP ada di 388 dan 380 ya seperti itu untuk WSBP kemudian ada HMSP HMSP ini sideways ya sideways lama banget dari bulan Mei tahun lalu sampai sekarang udah 11 bulan dan saat ini harga terjaga di MA200 nya di level 3750 disini ini juga yang menjadi level support dari HMSP ya bila ada penguatan maka HMSP akan menguji level 3850, 3920 dan 3970 berikutnya ada PT PP PP Persero PP Persero juga menarik hari ini ya level support terdekat ada di 2060 kemudian di 1945 resistennya akan dites di 2250, 2340 dan 2450 ini untuk area terdekat dari PT PP kemudian yang terakhir ada United Tractor BNTR ya BNTR posisinya begini ya teman-teman ya kalau dilihat memang masih downtrend namun kalau kita baca dari Februari sampai saat ini dia gerakannya naik dengan level resisten terdekat di 28 support di 26900 ya bila terjadi penguatan dia akan menguji level 28500 dan 28800 demikian beberapa saham yang terlihat menarik di hari perdagangan 1 April 2019 ini bukan SP bukan rekomendasi ini view menurut saya teman-teman boleh take trade sesuai dengan trading plan masing-masing sesuaikan resiko masing-masing juga semoga bermanfaat salam semangat selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati